Halo, jumpa lagi di ARN R29 Gadgeton Gaming, kembali lagi ke Redmi Note 10s ya. Jadi beberapa hari yang lalu sudah muncul update MIUI 14 untuk ROM Indonesia Global, sorry, ROM Indonesia Stabil. Jadi untuk ROM Indonesia Stable-nya sudah muncul yang 14.0.2 ya. Nah sekarang HP saya posisi di Global Stable 14.02 juga. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial, sekarang kita coba sama-sama mengubah atau pindah dari versi Global Stable kembali ke Indonesia Stable. Yang pertama nanti teman-teman download dulu versi ROM Indonesia Stable-nya. Di sini teman-teman tinggal klik download, nanti akan otomatis terdownload ya, lumayan 3,3 GB. Setelah itu untuk ROM pancingannya, teman-teman download juga ROM Global Stable-nya. Kita download lagi ya, mungkin yang dulu setelah update sempat terhapus atau memang otomatis terhapus. Silahkan di-download ulang yang versi Global untuk ROM pancingan istilahnya. Setelah teman-teman download, jangan lupa dari folder download-nya, kedua ROM itu dipindahkan dulu ke folder luar atau dari memori internalnya ya. Jadi ini sudah ada dua file ROM yang akan kita pakai. Yang atas ini ROM Global sebagai ROM pancingan. Ini posisi kita sekarang di Rosemary Global 14.02. Sedangkan yang di bawah adalah ROM Indonesia Stable yang 14.02. Jadi Rosemary ID Global. Itu yang akan kita install atau kita pindah ke versi Indonesia Stable-nya. Jadi mirip seperti video sebelumnya, sudah beberapa kali juga saya upload cara update manual atau update rename. Kita ganti dulu namanya biar gampang ya. Jangan sampai salah. Jadi untuk ROM pancingan yang global, kita klik dulu, ditahan. Kemudian muncul pilihan rename. Kita ganti jadi A. Oke. Jangan lupa A itu adalah ROM Global Stable yang jadi pancingan. Kemudian yang ROM ID atau Indonesia Stable-nya kita ganti jadi B aja biar gampang ya. Jadi ingat, A itu ROM Global Stable 14.02 untuk pancingan. Dan B itu adalah ROM Indonesia Stable 14.02 yang akan kita install. Itu tujuannya agar nanti saat proses update-nya bisa lebih gampang, tidak terlalu ribet untuk mengganti namanya. Teman-teman masuk ke versi atau aplikasi setting-nya. Kemudian masuk ke MIUI Version. Di sini kita lihat masih 14.02 global ya. Kita klik 3 titik di pojok kanan atas. Kemudian choose update package. Ini teman-teman masuk ke folder utama, folder awal HP-nya. Di sini sudah ada file A dan file B-nya ya. Jadi di sini teman-teman langsung klik file A-nya. File A. Nah saat dia getting info, langsung masuk ke file manager. File A di-rename menjadi A1. Kemudian file B yang Indonesia Stable diganti menjadi file A. Setelah itu teman-teman langsung kembali ke aplikasi updater-nya. Di sini statusnya masih getting info ya. Jadi kita harus cepat sebelum proses ini selesai, sudah harus selesai proses rename di file manager tadi. Kemudian di sini akan ada pilihan. Your device will update to MIUI Version. Ini dia menganggap ROM pancingannya masih yang versi global. Kita klik update aja. Tinggal kita tunggu. Semoga berhasil ya dan tidak boot loop. Oke sudah 98%. Agak lama ya proses dari tadi awal update atau proses update-nya mulai itu sekitar hampir 11 menit sampai 100%-nya. Jadi harus sabar ya. Oke sudah finalizing. Teman-teman tinggal klik reboot now. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Oke sudah reboot ya. Oke kita cek sekarang apakah MIUI-nya sudah berubah. Masuk ke aplikasi setting, updater. Yes. Sukses ya. Jadi sudah pindah ke MIUI-1402 dengan kode TKLIDXM. Ada ID-nya. Berarti ini sudah versi Indonesia Stable. Oke mantap. Sukses ya teman-teman. Jadi kalau ada yang kemarin tidak sabar. Kemudian update manual ke global. Dan ya ingin balik lagi ke jalan ROM Indonesia Stable. Bisa ikuti tutorial di video ini ya. Dari awal sampai selesai sih waktu yang dipakai untuk update-nya kurang lebih dari awal sekitar 15 menit sih. Dan saran saya tetap walaupun disini saya berhasil sukses. Tapi untuk amannya tetap teman-teman backup dulu data penting ya. Karena namanya setiap proses update. Risiko bootloop atau data terhapus atau error itu tetap ada. Jadi amannya tetap kita backup aja data pentingnya ya. Oke teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini. Nanti kita akan tes ulang lagi. Gaming di MIUI 1402 Indonesia Stable ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.